Halo guys, selamat datang kembali di channel channel elektro ya Di video kali ini kita akan membahas tentang Android lagi ya Lebih tepatnya untuk memperlancar ya, bukan memperlancar ya Mengatasi ketika bermain game, contohnya PUBG Mobile Itu sering freeze ya Freeze lebih ke macet ya, bukan ke patah-patah atau lag ya Kalau lag itu kan cuma ngadat-ngadat Nah kalau macet atau freeze itu nge-freeze ya, HPnya itu nge-freeze, macet gitu ya Nah, disini tuh nanti saya mau kasih beberapa solusi ya Bertahap mulai dari yang mudah sampai yang agak sulit Nah jadi kalian ikutin aja dari awal sampai akhir Yang mana nanti yang bekerja Nah begitu ya Nah tapi sebelum lanjut ya, bagi yang belum subscribe Di-click dulu dong tombol subscribe-nya Dan loncengnya juga Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Dan jangan lupa di-like juga video ini Share ke teman-teman kalian, oke Nah kalau sudah ya, langsung aja kita ke videonya Yang pertama itu yang harus kalian lakukan itu Silahkan hapus charge charge ya, charge PUBG Mobile kalian Itu caranya kalian klik aja ini icon PUBG, kemudian info aplikasi Nah disini kalian cari di penyimpanan Nah charge yang terlalu banyak ini bisa menyebabkan freeze ya Berat, makin berat karena dia nyimpannya ini total Penyimpanan penggunaan PUBG-nya ini menumpuk ya Menggunung atau apa setelahnya lah ya Entahlah itu intinya Charge ini hapus aja kalau sudah besar ya disini Contohnya punya saya sudah 251 MB ini Masih sedang lah ya Nah itu ada yang cukup besar ya Sampai 1GB-an itu Udah terlalu, udah over lah itu Itu bisa jadi itu penyebabnya Kalau sudah tinggal kalian hapus aja disini tulisan hapus charge Kalian klik aja Nah disini sudah 0 ya, 0 bit Kalau sudah silahkan kalian coba ya Dibuka PUBG Mobile kalian Nah kalau sudah di hapus charge masih sama aja ya Kemungkinan kalian cek dulu storage kalian ya Kalian bisa cek lewat file manager atau apa Atau lewat setelan di penyimpanan Disini dimana ya punya saya Nah disini Pastikan punya kalian itu tidak penuh ya Nah punya saya disini kan 90% ya Itu sisanya masih berapa giga tadi Bisa kalian lihat juga di setelan ya Di penyimpanan Nah disini Terpakai 58 59GB lah Terpakai dari 64GB Berarti masih sisa 5GB-an ya Masih cukup luas lah Menurut saya ya Walaupun sudah mepet Perhatikan punya kalian ya Jangan sampai itu 99% Atau tinggal sisa berapa ratus MB itu bisa menyebabkan HP kalian tuh berat ya Kalau sudah seperti itu silahkan kalian hapus aja foto video atau aplikasi Atau berkas-berkas sampah ya silahkan kalian bersihkan biar ruangnya itu lebih luas ya ruang kosongnya itu lebih luas Nah kalau sudah dan sama saja ya Itu kalian cek dulu aplikasi yang sudah terinstall di HP kalian Apakah terlalu banyak Apakah terlalu banyak ya Itu kalau terlalu banyak itu membuat RAM kalian cepat penuh Nah emang sih RAM fungsinya untuk dipakai ya Cuman kalau kita banyak aplikasi dipakai kalau penuhnya kita buat main game Penuh lah Gimana ya jelasinya Kan banyak orang bilang tuh Buat apa RAM dikosongin Gunanya RAM untuk dipakai katanya Ya emang untuk dipakai Cuman kalau kepenuhan juga Untuk main game itu macet-macet ya Karena kepenuhan ya Itu kalau menurut saya gimana ya Pendapat orang beda-beda juga sih Kalau menurut saya ya lebih banyak kosong lebih enak Kita lebih install-menginstall Dan lain-lainnya itu Main game itu lebih slow gitu loh Masih sisa ruangnya kan masih banyak Masih luas sih barangnya Kalau udah penuh memang dipakai Cuman kalau penuh ya gimana Itu ya Pastikan itu kalian install aja aplikasi yang gak penting Install aja aplikasi yang penting Yang gak penting kalian install aja Kalian hapus yang gak pernah kalian buka Nah kalau sudah masih sama saja ya Masih ngelag-ngelag juga ya Masih nge-freeze itu Kalau ngelag ya tergantung spesifikasi HP kita lah ya Sadar diri aja Kalau HP kita kentang kayak gini Punya saya ini kentang ya Mau lancar itu gak bisa ya Pasti tetap ada frame drop-nya Cuman kalau nge-freeze itu kan udah Gak asik ya kalau sampai macet tuh Nah untuk cara terakhirnya ini Kalian harus reset pabrik ya Caranya kalian pergi aja ke setelan kalian Dan kalian cari disini nanti mungkin sedikit berbeda ya Cuman ya pada intinya sama kalian cari aja nanti disini saya bagian sistem nih ya Nah disini nanti kalian cari aja opsi setel ulang atau setel pabrik Nah disini reset ke setelan pabrik nih ya Disini gak perlu saya contohin ya Nah kalau kalian mau reset itu Kalian wajib backup dulu ya Tidak penting karena yang ada di internal itu pasti kehapus semua Kalian backup dulu ke memory atau ke laptop SD dan lain-lain ya Nah untuk cara mengatasi freeze atau macet di PUBG mobile atau game-game lain di HP Android Saya rasa cukup sampai disini ya Nah ini untuk yang paling mudahnya aja Kalau mengatasi light atau frame itu ya berat Kalian harus pakai iPhone 8 plus ke atas itu biar lancar Masih memakai Android ya minimal yang Snapdragon 855 855 ke atas lah Yang kalau kalau ingin lancar banget gak mau ngeframe Cuman kalau ngeframe Cuman kalau ngeframe ngecetnya Beda ya ngecet Ngecet-ngecet yang sama Cuman ngeframe dikit ya Kalau ngeframe kan cuman ngecet Kalau macet ya macet berhenti Nah saya rasa video ini cukup sampai disini Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini